Kita akan menuju ke Jawa Timur, sudah ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di sana yang memantau proses pendaftaran di KPU Provinsi Jawa Timur. Alfian, kalau hari ini tadi ada Hufifa Emil, lalu juga Lulu Lukman, sepertinya Ibu Risma dan Gus Hans juga akan mendaftarkan diri. Kapan waktu tepatnya, Alfian? Ya, tadi dan juga saudara, ada sedikit rala-raala pas. Saudara, saya melaporkan di rumah sakit Dr. Sitomo Surabaya yang merupakan tempat kesehatan bagi calon kepala daerah. Dalam hal ini, wakil gubernur juga termasuk kepala daerah bupati lainnya di Jawa Timur sendiri. Untuk informasi yang kami dapatkan, kapan sebenarnya nanti pasangan Risma dan juga HAN ini datang ke KPU Jawa Timur ke masuk kami. Kami dapatkan kabar dari DPC PDI Kota Surabaya yang menyebutkan bahwa nanti rombongan Risma, Trisma, Trisma Hari dan Degangusan akan bergerak dari DPD Partai PDI Perjuangan yang ada di Jalan Inggris begitu, yang nanti akan bergerak sekitar pukul 6 sore atau pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara informasi yang kami dapatkan, hingga saat ini baru satu pasangan calon yang melakukan tes kesehatan di RSUD Dr. Sitomo Surabaya, yaitu pantuan kami sekitar pukul 7 pagi tadi hingga pukul 8.00. Ini rombongan dari bakal calon gubernur Jawa Timur atau yang petahana gubernur sebelumnya, yaitu Kopi Pahinar Parawan saat datang sekitar pukul 7 lebih 30 menit, waktunya sebagian Barat, termasuk juga dengan Emil Dardas yang kemudian di rumah sakit ini langsung gaguhkan tes kesehatan yang hingga saat ini, Radit dan juga Saudara masih berlangsung tes kesehatannya. Informasi kami dapatkan dari pihak rumah sakit sendiri untuk tes kesehatan bagi calon kepala daerah yang melakukan tes kesehatan di RSUD Dr. Sitomo Surabaya ini terbagi ke dalam dua hari begitu. Yang pertama untuk tes kesehatan fisik, yang kedua untuk tes kesehatan psikologi atau mental. Untuk tes kesehatan fisik sendiri ini, RSUD Dr. Sitomo Surabaya juga bekerja sama dengan BNNP Jawa Timur untuk terkait pengetesan penyalahgunaan narkoba bagi calon kepala daerah yang melakukan tes kesehatannya di tempat ini. Masih proses berlangsung, pantuan kami dari sekitar pukul setengah 8 hingga saat ini lebih pukul 11 siang waktu Indonesia Bagian Barat proses masih terus berlangsung. Untuk tahapan tes kesehatan dari calon gubernur sendiri untuk proses kesehatan fisik memakan waktu sekitar lima setengah jam lamanya untuk satu orang otomatis jika dikali dua akan memakan waktu lebih dari 10 jam. Seperti itu kami juga masih menunggu informasi selanjutnya. Sementara untuk pasangan calon dari PKB sendiri memang sudah melakukan tes kesehatan kemarin di Jakarta. Seperti itu untuk Sri Risma Hari dan juga Gursan, kami belum bisa mendapatkan kapan kepastian waktu tes kesehatan setelah rencana pendaftaran nanti sore sekitar pukul 6 sore keradi. Kesehatan diselenggarakan di Jawa Timur, di Surabaya Jawa Timur. Tadi saat ini yang sedang berlangsung adalah Fahidah Pawansa dan Emil Dardak. nanti sore setelah mendaftarkan diri rencananya, Sri Risma Hari ini dan Sans akan juga langsung melaksanakan tes kesehatan. Kita akan perbarui lagi nanti informasi dari Anda. Alvin Rahman, terima kasih. Dari Surabaya, Jawa Timur.